Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan aku, Yuni. Nah, di video kali ini, Yuni mau kasih tahu macam-macam listos yang terkenal yang ada di Indonesia. Yuk, kita lihat videonya. Terima kasih. Terbanyakan porsinya. Nggak boleh, kalau makan nggak habis. Kenapa memang? Nasinya, katanya sih, nangis nanti. Emang nasi bisa nangis? Ya bisa, lo nggak tahu ya? Lo pernah dengar nasi nangis? Gue nggak tahu juga sih, tapi katanya. Lagian bubazir kalau nasi nggak dihabisin. Sini buat gue aja deh. Udah, udah, lo makan aja. Beneran? Oke deh, utuh ya. Menurut kalian, apakah nasi benar-benar bisa menangis? Sebenarnya, ini adalah cara orang tua menakuti anaknya supaya tidak membuang makanan dan untuk menghargai sesama manusia. Contohnya, petani yang menanam padi di sawah. Ibu, mana sih? Buat ikan? Lama-lamanya. Kenapa sih yang gelap-gelap kayak gitu? Ini lu mau ke toilet. Wah! Buat banget. Mau ke toilet? Hmm, sebentar, sebentar. Kenapa? Ini nih, pake ini Apa itu? Ini? Batu Oh, batu? Ya, coba nih Buat apaan? Katanya kalo ngontongin batu, mungkin sakit serut kamu bisa hilang Masa sih? Iya, cobain aja Gak udah Gak udah Gak udah Temen aku udah dateng tuh Oke, terima kasih Hati-hati Sakit perut dan mau pergi ke toilet, tapi toilet tidak ada Wah, gimana ya? Kebanyakan orang-orang di Indonesia percaya kalau mengantongi batu waktu sakit perut, sakit perut bisa hilang ya Dan hal ini benar, karena ini pernah coba Tapi, menurut dokter, hal ini tidak ada hubungannya Hehehe Ini adalah sugesti saja Kita berpikir batu memang bisa menghilangkan sakit perut Oleh karena itu, otak bisa lupa kalau kita sedang sakit perut Kalian silahkan coba juga ya Eh, adek Jangan main pakai payung di dalam rumah Emang kenapa? Kan seru tau kayak rumah-rumah Jangan, udah cepet tutup Nanti kamu kesambar petir mau? Gak mau Yaudah, ayo cepet beresin Beresin rumah Nanti ada petir data Kamu mau kesambar petir? Gak mau Yaudah, ayo beresin ya Beresin, jangan diulangi lagi ya Oke Kebanyakan orang Indonesia percaya Kalau membuka payung di dalam rumah Akan ada petir yang menyambar orang yang membuka payung tersebut Selain itu Kebanyakan orang Indonesia juga percaya Hal ini bisa membuat sial Benar atau tidak? Tidak tau ya Tapi tidak ada salahnya dilakukan Dan payung juga jadi tidak cepat rusak Beresinah Armenian marah Eh tiapis Gimana ada duit tuh? Oh iya ehh Yang diam Gimana nih Department umur? Eh jangan, jangan Lo gak mau duit Iya jangan di aneh Kalau battle untuk disial Nah Pasian Ya Kalau pasti lo lompatin 20 kali Dari Ya Maß Kok kayak gitu? Nah sudah, langukin aja Ya sudah 1, 2, 3, 4, 5 Oke, udah 20 kali nih Oke, ambil aja Gak apa-apa kan gue ambil Gak apa Yuk kita beli baso Waktur gue Waktu jalan, nemu uang Wih, itu rasanya senang sekali ya Tapi, menurut mitos di Indonesia Kalau menemukan uang di jalan Jangan langsung ambil uangnya Tapi, harus dilangkahi minimal 10 kali Supaya tidak dapat hal sial Benar atau tidak Tidak tahu ya Tapi, untuk berjaga-jaga Tidak ada salahnya dilakukan Nel, jangan duduk di atas bantal Itu bantal yang apa sih? Kenapa? Jangan duduk di atas bantal Nanti kamu bisulan Jangan, jangan Gak mau kan bisulan? Iya, jangan Kamu mau mau? Itu aja tuh, di lantai tuh duduknya Tidak ada salah Jangan duduk di atas bantal Bisulan loh Siapa yang ngomong? Mama kemarin yang bilang Gak ada Gak ada Gak ada Gak boleh Gak boleh Itu mama bilang kayak gitu Biar bantalnya gak cepet rusak Beneran Jangan duduk di atas bantal Nanti bisa bisulan Kalimat ini sering digunakan oleh orang tua Waktu lihat anaknya duduk di atas bantal Selain untuk tidur Kadang-kadang Ada orang yang suka duduk di atas bantal Di Indonesia Mitos tentang tidak boleh duduk di atas bantal Sangat terkenal sampai sekarang Karena bantal Biasa digunakan untuk kepala ya Jadi Tidak sopan Kamu pakai bantal Untuk duduk Selain itu Supaya bantal Dia cepet rusak Nah gimana Apa kalian percaya Dengan mitos-mitos Yang ada di video Apa kalian pernah Lakukan mitos Yang ada di video Benar atau tidak Tidak tahu ya Tergantung orang Mau percaya Atau tidak Oke Kalau gitu Terima kasih ya Untuk semua Yang udah menonton video kali ini Sampai jumpa nanti Sampai jumpa nanti selamat menikmati